Halo saudaraku, Anda ini lucu sekali ya, Anda mengatakan tadi yang bilang melalui perantara Bunda Maria baru bisa dikabulkan. Ini namanya menyimpulkan sesuatu dengan gegabah. Cobalah Anda bijak, jangan duluan menuduh sebelum belajar. Apakah pernah Anda membaca doa salam Maria? Apakah pernah Anda membaca doa novena? Saya yakin tidak pernah. Nah, bagaimana Anda menyimpulkan seperti itu? Omongan orang. Di dalam iman katolik kami, kurang lebih ada tiga hal yang perlu Anda tahu. Pertama, Latria. Latria itu adalah penyembahan. Dan penyembahan itu hanya diberikan kepada alatri tunggal. Yang kedua, Hiperdulia. Hiperdulia itu adalah penghormatan ataupun devosi yang kami berikan kepada Santa Perawan Maria dan Santo Santa atau orang-orang kudus Allah. Kami berikan penghormatan yang disebut dengan istilah Hiperdulia. Kemudian yang terakhir adalah Dulia Relatif. Dulia Relatif itu adalah dengan kita menghormati benda-benda yang terkait dengan kerohanian. Seperti misalnya kitab suci. Kita tidak menaruhnya sembarangan atau salib. Kita tidak menginjak-injaknya lalu membuang ke tong sampah. Atau kitab suci lalu kita taruh di tong sampah. Kita memperlakukannya secara terhormat. Nah, kembali lagi kepada perantaraan Bunda Maria. Perantaraan Bunda Maria ini bersifat sekunder. Seperti anak kepada ibunya. Mengapa demikian? Kami orang Katolik memandang Bunda Maria itu sebagai ibu rohani kami yang dititipkan oleh Yesus kepada kami melalui gerejanya yang kudus. Dan pada saat itu perwakilan gereja yang ada di situ adalah Rasul Yohanes. Kepada Rasul Yohanes dititiplah ibu kami itu. Maka bagi kami, kami sama dengan meminta doa kepada ibu kami yang secara lahiriah. Demikian juga Bunda Maria kami meminta supaya didoakan. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita. Dan terpujilah buat tubuhmu Yesus. Itu perkataan malaikat dan juga perkataan Elisabeth atas kuasa roh kudus. Lalu kami minta didoakan. Santa Maria Bunda Allah doakanlah kami yang berdosa ini. Jadi kami menganggap Bunda Maria ibu rohani kami yang bisa mendoakan kami.